Halo semuanya, kali ini aku bikin es kelapa muda KW Rasanya tuh enak banget dan juga seger Pastinya rasanya gak kalah sama es kelapa muda asli Kalau kalian mau tau bahannya apa aja dan cara pembuatannya bagaimana Ikutin terus videonya sampai selesai ya Nah, untuk bahan kelapanya aku pake 4 sendok makan gula pasir 1 saset santan instan 1 saset nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram dan 400 ml air Nah, pertama masukkan gula pasir, nutrijel kelapa muda Ini masukkan semuanya ya Nah, selanjutnya masukkan santan instan Ini aku pake yang 65 ml kemasan yang kecil Nah, kalau udah tambahkan air Ini aku masak di atas kompor sambil diaduk-aduk sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini, matikan aja kompornya Nah, ini udah aku siapkan mangkok Kita masukkan aja semuanya Kalau udah agak dingin, kalian bisa masukkan ke dalam kulkas agar cepat ngeset gitu Ini udah bener-bener ngeset Aku mau kerok pake kerokan kelapa Kalau kalian gak punya, bisa pake sendok atau tutup botol Lakukan begitu seterusnya sampai selesai Nah, ini udah aku kerok semuanya Hasilnya tuh bener-bener mirip banget sama kelapa muda asli Untuk bahan tambahannya Aku pake es batu, selasih, dan juga sirup Pertama, aku masukkan es batu secukupnya Tambahkan sirup Disini aku pake sirupnya 4 sendok makan Kalian bisa pake lebih Kalau kalian suka manis Tambahkan kelapa muda kawe secukupnya Tambahkan biji selasih Ini biji selasihnya udah aku rendam pake air panas Lalu masukkan air secukupnya Nah, ini dia es kelapa muda kawe-nya udah jadi Rasanya tuh seger banget Ini cocok banget Dijadikan menu buat berbuka puasa Dan rasanya gak kalah sama kelapa muda asli Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik like Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa